Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim sayyidina wa mulan muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Oke alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial ya Bagaimana kita mengganti trim pot ini menggunakan mana ini mana dengan potensio ini Kenapa saya ganti padahalkan fungsi trim pot ini sama-sama saja dengan potensio ya tentunya untuk memudahkan dalam pemakaian ya kalau kita menggunakan potensio ini otomatis kita harus selalu menggunakan obeng untuk memutar situasnya untuk mengatur output keluaran output dari si step down ini menggunakan obeng ya karena disini adalah tuasnya untuk mengatur tegangan seperti itu namun kalau kita menggunakan potensiometer seperti ini kita tinggal memutar si ininya ya knobnya ini kalau mau ke kanan dibesarkan kalau ke kecil dikecil dikecil kalau kecil tinggal di kekirikan ya seperti itu Nah jadi Bagaimana caranya kita akan mencabutnya trim pot ini terlebih dahulu ya Oke kita akan cabut dulu trim potnya hai 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 ke setelah kita cabut trim potnya kita akan tambahkan kabel ya biar kita bisa mudah memposisikan dengan si eh potensiannya saya akan cari kabel dulu sebentar ya hai 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 setelah kita pasangkan kabel seperti ini kita sambungkan kabel-kabel yang telah kita seluruh ini ke potensio ini ya lalu kita akan nanti akan coba ya rangkaian ini apakah dengan sebelumnya kita mengganti trim pot dengan post potensio ini apakah rangkaian step-down ini masih bisa bekerja secara normal kita akan lihat ya kita akan sambungkan terlebih dahulu ya hai 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 Oke setelah kita tadi cabut trim potnya ya lalu kita sambungkan kabel seperti ini lalu disambungkan lagi ke potensio meter seperti ini bisa kalian lihat cara penyambungannya seperti ini tegak lurus ya semuanya tidak ada yang berbelit-belit biar kalian tidak pusing ya karena sebenarnya pun potensiometer ini tidak memiliki polaritas ya seperti itu jadi untuk lebih baiknya kita pasangkan kabel dengan seperti ini tidak tidak berbelit-belit agar lebih mudah dalam nanti penempatannya ya lalu kita sambungkan inputnya seperti ini 12 pol ya eh 12 pol seperti ini kita akan coba apakah apakah rangkaian ini bekerja setelah kita ganti potensiometer Oke kita akan colokan kalian siapkan juga pometer ya pometer kalian siapkan lalu kita cek dengan menggunakan apometer seperti ini hai 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 Oke terlihat seperti ini seperti ini ya tidak ada tegangan kita coba putar potensinya Apakah ada tegangan keluar dari output step-down ini kita lihat Oh iya ternyata Alhamdulillah rangkaian ini bekerja ya terbaca sekitar berapa ini Hai 12 pol ya 12 pol 11 sampai 12 pol lalu kita akan coba eh turunkan lagi tegangannya menggunakan potensi potensi ini apakah bekerja kita akan turunkan Hai iya sip Oke Alhamdulillah ternyata setelah kita menggunakan Eh setelah kita mencabut transportnya lalu kita memasangkannya ke step-down ini dan menggantinya dengan potensiometer ini Saya menggunakan yang 10 kilo ya seperti ini bentar saya fokuskan dulu oke saya menggunakan yang 10 kilo seperti ini lalu saya pasang ke step down LM2596 ini dan alhamdulillah rangkaian berfungsi dengan baik dan pemakaiannya pun akan lebih efektif dan mudah karena saya sudah menggantinya dengan potensiometer ini oke alhamdulillah beralamin mungkin segitu saja tutorial untuk kali ini semoga bisa kalian ambil manfaatnya dan jika ada tutur kata yang salah mohon maaf semoga bisa bermanfaat jangan lupa jika kalian suka video ini silahkan klik like dan jika kalian rasa video ini bisa bermanfaat untuk orang lain silahkan kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lakukan loncengnya ya biar nanti ketika saya upload video terbaru kalian gak ketinggalan insyaallah videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati